Orang tuaku bukan orang tua yang baik. Mereka jahat. Mereka sering berkelahi, berjudi, mabuk, dan tidak memperdulikanku. Aku pernah menangis kelaparan karena nggak ada makanan yang bisa dimakan. Orang tuaku malah menghabiskan $20 terakhir mereka untuk beli minuman keras. Saat umur lima tahun, pihak berwenang membawaku pergi. Orang tuaku sepertinya nggak terlalu peduli, karena mereka nggak mencoba berubah untuk mendapatkanku kembali. Sebuah keluarga baru mengadopsiku. Mereka sangat ramah dan tinggal di daerah yang bagus. Mereka bekerja keras dan saling memperhatikan. Mereka nggak bisa punya anak, tapi merindukan sebuah keluarga. Karena itu mereka mau mengadopsiku. Mereka membuatku merasa disambut, dan aku dengan cepat menjadi bagian dari keluarga mereka. Setahun kemudian mereka mengadopsi seorang cewek yang setahun lebih kecil dariku, Elisa. Dia gampang marah tanpa alasan yang jelas. Aku kira dia telah melalui banyak hal. Kadang-kadang, dia juga kelihatan jadi sangat dewasa. Menurutku, kami punya hubungan kakak adik yang normal. Terlihat seperti cinta benci. Tapi jauh dilubuk hatiku, aku menganggapnya adik kandungku. Akhirnya, keberuntungan menghampiri kami. Perusahaan ayahku sukses. Pers mewawancarainya, dan bahkan ada artikel tentangnya di surat kabar nasional. Seminggu berikutnya, secara mengejutkan, orang tua kandungku mengirim surat. Mereka memberitahuku mereka menyesali perilaku mereka, tapi mereka ada di situasi yang tidak baik. Mereka sudah baik sekarang, dan mereka ingin membangun kembali hubungan mereka denganku. Aku sangat bingung. Jadi aku menunjukkan surat itu ke orang tua angkatku, dan mereka menyuruhku mengikuti kata hatiku. Aku mencintai keluarga baruku, tapi sebagian dari diriku merindukan orang tua kandungku. Aku tahu aku harus memberi mereka kesempatan. Mereka datang mengunjungiku di rumahku. Mereka sangat hangat dan ramah. Ibu kandungku nggak berhenti memelukku, dan memanggilku bayi perempuannya. Walaupun agak canggung, tapi aku suka. Mereka sudah melakukan perjalanan jauh, jadi orang tua angkatku membiarkan mereka ikut makan malam. Setelah itu, ibu kandungku bilang kalau dia migren. Dia berbaring di sofa kesakitan. Karena hari sudah larut, orang tua angkatku menawarkan mereka menginap di kamar tamu. Besoknya, aku berjalan ke dapur untuk melihat ayah kandungku membuat pancake, sementara ibu kandungku mengobrol dengan ibu dan ayah angkatku. Aku nggak bisa berhenti tersenyum. Semua ini sangat menyenangkan. Adikku masuk, tetapi dia berbalik secepatnya saat dia melihat kami. Tingkah lakunya yang kasar membuatku kesal, tapi aku menganggapnya sedang cemburu, karena dia sama sekali nggak pernah berhubungan dengan orang tua kandungnya. Malam itu, orang tua angkatku memberitahuku bahwa jika aku setuju, orang tua kandungku akan tinggal di sana selama liburan musim panas. Aku senang, karena itu berarti aku punya waktu untuk mengenal mereka lebih dalam. Elisa tidak senang tentang itu. Aku melihatnya berdebat dengan ibu dan mendengar sebagian dari percakapan. Ada yang nggak beres dengan mereka? Dia terdiam saat melihatku. Aku harus menahan diriku untuk tidak berkomentar. Kenapa dia nggak senang saat aku senang? Selama beberapa minggu berikutnya, aku senang sekali karena punya banyak waktu dengan orang tua kandungku. Aku nggak peduli udah 18 tahun. Aku mau melakukan semua hal yang nggak pernah aku lakukan dengan mereka saat aku masih kecil. Sungguh menakjubkan. Mereka sepertinya benar-benar berubah. Ya, sejauh ini mereka memang belum pernah mengeluarkan uang sama sekali. Suatu waktu, dompet ibu kandungku ketinggalan di rumah. Dan di lain waktu, mereka punya masalah dengan bank mereka. Tapi, ini bukan masalah besar. Aku bisa membayarnya dengan uang saku selama liburan musim panasku. Hubungan Elisa dengan orang tua kandungku tidak baik. Dia jarang berbicara dengan mereka. Dan ketika dia melakukannya, dia membuat komentar sinis. Suatu kali, aku memberikan 20 dolar ke ayah kandungku karena dia nggak bisa menemukan dompetnya. Elisa kesal dan berkata, Sepertinya benar. Aku keberatan dengan hal itu. Dan dia bilang kalau aku harus mewaspadai mereka. Karena dia memergoki ibu kandungku sedang mencoba pakaian dan perhiasan ibu kami. Dan ayah kandungku mengintai di sekitar kantor ayah kami. Aku bilang kepadanya untuk berhenti bersikap menyebalkan karena iri hati. Dia nggak boleh begitu. Liburan musim panas berakhir. Orang tua kandungku pulang ke rumah mereka. Kami sepakat bahwa mereka akan datang dan menginap selama akhir pekan yang panjang setiap bulan. Setiap kali mereka datang, Elisa bertingkah seperti anak nakal. Dia mengurung diri di kamarnya dan menolak untuk berbicara dengan mereka. Suatu saat sehari sebelum mereka pulang, Orang tua kandungku mengajak orang tua angkatku ikut jalan-jalan ke kampung halaman. Sebagai ucapan terima kasih ke mereka. Aku merasa sedikit aneh karena aku tahu mereka cukup pelit. Orang tua angkatku mau pergi. Tapi Elisa terus membahas kalau mereka nggak bisa membatalkan rapat penting besoknya. Dan dia dengan sinis memberitahu orang tua kandungku kalau orang-orang di dunia nyata harus bekerja. Elisa sangat kasar. Itu benar-benar memalukan. Orang tua angkatku dengan sopan menolak perjalanan itu. Dan kemudian orang tua kandungku pulang. Keesokan harinya ayah angkatku merasa nggak enak badan. Jadi ibu mengajakku ke kantor bersamanya. Rupanya sudah saatnya aku belajar tentang perusahaan keluarga. Adikku ingin ikut. Tapi ibuku nggak memperbolehkannya karena dia bersikap kasar di depan tamu. Elisa marah. Bilang orang tua kandungku penipu dan kami semua bodoh karena nggak bisa menyadarinya. Lalu dia pergi. Kami meminta sopir membawa kami ke rapat itu. Di tengah jalan ada mobil lain yang menabrak kami. Itu adalah tabrak lari. Kami semua terjebak di dalam mobil. Itu sangat menakutkan. Untungnya ambulan datang dan mengeluarkan kami semua. Ibu mengalami keseleo di pergelangan tangan dan aku cuma luka kecil dan memar. Tapi cedera supir lumayan serius. Polisi melakukan penyelidikan dengan cepat dan menemukan siapa yang berada di mobil yang menabrak kami. Dan itu adalah orang tua kandungku. Ternyata Elisa benar dan mereka jahat selama ini. Mereka mengira ayah dan ibu angkatku ada di dalam mobil, bukan aku. Mereka ingin orangtuaku meninggal. Agar mereka bisa menipuku agar aku memberikan semua uang warisanku. Syukurlah mereka berdua sekarang di penjara. Dan seiring berjalannya waktu, supir ibu sembuh total. Mau gak mau aku memikirkan apa yang mungkin terjadi. Jika ayahku yang mengumudi dan ibuku yang ada di dalam mobil hari itu. Atau jika adikku ikut bersama. Maka bisa saja aku kehilangan mereka. Sungguh menyebalkan bahwa orang tua kandungku merusak kepercayaanku seperti itu. Aku menyesal sudah membiarkan mereka kembali ke hidupku. Aku gak tahu kenapa mereka bisa begitu jahat. Keluarga gak selalu tentang darah dan gen. Sekarang aku tahu bahwa ada lebih dari itu. Aku khawatir aku akan menjadi seperti mereka. Tapi keluarga angkatku terus mengatakan kepadaku bahwa itu gak akan pernah terjadi. Karena aku punya hati yang baik. Butuh beberapa waktu untuk menerima apa yang terjadi. Tapi dengan bantuan keluargaku yang luar biasa, aku tahu aku pasti akan melewatinya. Terima kasih telah menonton!